Ya, baiklah disini kita ada di selekta, setidaknya ini kita lihat profil dari teman-teman kita, ada mas Fero, dan selanjutnya kita lihat suasana yang masih indah, ada Rizky, dan Doce. Dekat bodi, kita melihat air suci, pengeleng banget, lihat dan tunggu perjalanan kita selanjutnya, bagaimana kita ulangi lagi, satu, dua, tiga, action, tunggu dan lihat perjalanan kita menuju tahun-tahun sawah. Aku sudah dipotong, eh sudah dipotong, eh sudah dipotong, eh kawan-kawan. Seperti yang kita lihat saat ini, kita akan memvideokan Fajar, satu, dua, tiga. Kami, saya, anak Alipacar, siap membantu. Oke. Saat ini kita, kami menuju kepada, untuk menjelajah selekta, kita akan dibantu, eh dipandu oleh di selekta lewu. Silahkan di selekta. Mungkin di sana ada sesuatu mitos yang aneh, biasanya sering terjadi, dan mengganggu masyarakat seputar di sini. Bila kita rasakan, sepertinya ada dunia. Dan suaranya ini. Coba, kita rasakan. Jumungan suaranya, semakin dekat, semakin dekat, dan masuk ke dalam jiwa. Kita sudah mendekati perjalanan. Oh, salah satu perabat kita, sudah keratukan, I Anang Ali Jafar. Saya bisa lihat, pesat keratukan di jenong. Aku menyerah. Ya, seperti yang kita lihat, semakin tinggi, semakin ke atas, semakin lelap, semakin ke atas, semakin ke atas. Aku menemukan pusoko. Pusoko, pusoko. Dia menemukan sesuatu panah Arjuna, ini namanya adalah panah Kasmiran. Kasmiran. Wedeh. Bisa juga digadikan tongkat, Pak Tua. Mari kita lakukan. Untuk ada wali lewat. Ini adalah rata-rata asis. Serangga. Serangga dari Tanger. Tapi telah meninggal dunia. Fenomena ini... Jangan dicuting jenong saya. Fenomena alat. Jadi, kisimu juga. Kak Umar. Si peninjar, kaya kenangan-kenangan, Pak. Biar diri, kaya kenangan-kenangan. Iya. Kalau kita lakukan semuanya. Ini ada isinya. Isi barbeku, juga isi sosis. Pentingnya dia makan sosis. Lihat. Fenomena serangga ini. Sangat aneh dan angker. Ya. Ini kita akan melewati salah satu judiak. Ya. Apakah yang terjadi? Sayang sekali. Wisata seperti ini banyak sampah. Ternyata masyarakat sekitar tidak menunjukkan kepeduliannya. Sampah itu terjadi. Nah, seperti yang kita lihat. Ini ada... Batu-batu yang... Batu-batunya kita lihat sangat besar dan... Ternyata ada yang kuat. Coba semakin kita... Coba di perjalanan sana. Tanya ada merasakan sesuatu ini. Tuh, apakah sosok apa ini? Sosok apa ini? Sosok apa? Sosok apa ini? Tolong ke selekta lewum. Jelas ini sosok apa? Ini adalah setan kobor. Setan kobor? Setan madura adalah? Iya, madura. Dari tampeng. Tampeng madura. Dan bagaimana menurut si Iboci? Fenomena yang tadi, Iboci. Tolong diulas lagi agar masyarakat lebih tahu. Baik, kalau dari penelusuran alatrol di air. Saya bisa lihat bahwa... Sudah mudah. Memang mendapatkan satunya. Ots. Setan itu bentuk ots. Cuma, kita lihat kalau begitu jelas sekali. Entah sudah dijelaskan oleh si selek saling itu. Bahwa itu merupakan kalau satu bentuk banas paki. Ya, banas paki. Banas paki dari Madura ya. Dari Madura. Terus bahkan kalau... Maka jenong juga. Ya, memang bentuknya... Nanti kita akan melakukan medisasi. Dan memang sosok banas paki ini... Kita alihirkan lagi. Sangat... Selain saling menurut juga sangat unik. Karena dia melakai baju lengkap. Seperti orang mudaran. Seperti kalian, inilah sosok selek sal. Yang luntusnya kita pada saat ini semangat oleh kiselektaleu. Dia merupakan... Yang sangat... Dia selain kiselektaleu, dia juga merangkap jadi guru. Guru. Pamong. Tunggu. Ini kita lanjutkan. Bila, Kak. Ayo, lanjut. Lanjutkan atas. Emangnya pun lanjutkan, ya. Kita lihat, inilah... Batu. Ada batu-batu. Tidak mudah memang mendaki ini. Mau nggak kiselektaleu? Tunggu, ya. Cuma. Tidak mudah menuju si Anang mencari sesuatu. coba menguat sepertinya si Anang sudah terasukan dan bertingkah layaknya kera dia naik tanpa batas mencari mencari fenomena lagi luar biasa apa yang dilakukan si Anang ini ada yang memang ada yang lucu memang sudah muda tapi karena saya profesional saya akan tetap lakukan ini berusuran sudah muda si Anang lewu sudah di atas dan si bos di lewu tadi terjorok oleh sebuah energi-energi guys yang ada di sekitar kita mencari perjalanan itu suatu fenomena suatu fenomena astrak yang tidak bukan adalah si Anang lewu yang dia menghilang hadir 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 dan saya akan munculkan kekuatannya dalam satu bentuk nah kita lihat tidak ada lagi hadir hadir makin kita naik makin kita naik naik ke atas si Anang lewu terdengar suara-suara gemeru buru energi-energi yang ada di sekitar muncul menjadi salah satu sebuah fenomena lagi kita menemukan pusaka iya si Anang lewu menemukan sebuah pusaka bukan ini si Anang lewu nogo pismo kencono utuh satu pupaka satu pupaka si Anang lewu mau diambil oleh si Anang lewu dan masih dikirim oleh si Anang lewu jangan ditetak lagi oleh si Anang lewu dan disiparkan gila itu Tidak kuat lagi menahan energi-energi yang ada di sekitar sini. Sangat negatif ternyata. Ternyata sangat berat. Pusaka ini sangat menerikan. Jangan benar.